Syaung-syaung bertubah wawah Wuuuh Tenang, permainan ini aman kok Saat seluncur kami berpegangan pada tali dengan ukuran lebih pendek Kami anak-anak suku daya kayan tetap senang bermain seluncuran Gak cuma untuk mengutuk keberanian, permainan ini juga sangat menyenangkan lho Bisa buat badan jadi suka Selain menjadi arena bermain yang asik, sungai majang ini adalah tempat berbono yang menentang Siak ini kakek akan menunjukkan cara menangkap ikan dengan jaring Tapi jaring tidak dipakai untuk menjala, melainkan untuk menggirin ikan Wah gimana caranya ya Kita tidak dipakai untuk menjala, melainkan untuk menjala, melainkan yang menjala-melainkan Ini juga yang menjala, dikira-kira Apalagi kalau musim kemarau. Saat air sungai dan rawak kering, si Gabu punya kemampuan bertahan hidup dengan bersembunyi di dalam lumpur. Saat ini kami sudah berbagi tugas. Kakak dan Bintang menggiri ikan dengan memukul air. Kalau aku bertugas menakuti ikan dengan bunyi bambu, Ruben pun punya tugas yang sama. Caranya dengan melempar bila bambu ke dasar sungai. Kakek bilang, kilauannya bisa membuat ikan tepuk. Di saat bersamaan, kakek dan Iren terus membawa bensaran jarinya ke arah kami. Pelan tepuk pasti, doan cara seperti ini, ikan pasti bertepuk. Hooray! Berhati! Perburuan kedua kami pun membuahkan hasil. Senangnya... Ayo kita bawa pulang, Kak. Gak sabar ini cepat mencoba masakan Kakak. Coba, 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 coba. Coba, coba, coba. Kami mau masak pepes. Selain ikan Gabu sebagai bahan utamanya, Kami memakai bumbu dapur seperti bawang putih dan merah, kunyit, cabai, dan serai. Supaya masakannya tambah segar, Masukkan juga tomat, belimbing ulu, dan bawang rambut khas bumi Kalimantan. Pertama, Kakak akan menghaluskan bumbu dengan cara diulap. Bawang merah putih, cabai, dan kunyit diulap bersama dengan garam. Nah, aku dan Ruben bantu potong-potong ya, Kak. Tomat, belimbing ulu, dipotong dengan ukuran yang sama. Awas hati-hati, Ben. Nah, ini nih, bumbu as masakan Kalimantan. Bawang rambut. Bawang rambut atau yang juga dikenal dengan nama kucai adalah sejenis tanaman sayur dari keluarga bawang-bawangan. Tadi pagi, terlebih dulu kami mengambilnya di kebun, khusus untuk bumbu masak pepes. Sekilas, bentuk kucai memang mirip dengan bawang merah. Hanya saja daun kucai lebih kecil, dan umbi tanaman ini berwarna putih. Tanaman yang sudah siap dipanen adalah yang memiliki daun lebat dengan warna hijau tua. Kakak bilang, meskipun hanya daun yang biasa digunakan untuk bumbu masak, tapi akar dan umbi juga harus tercabut. Karena bagian ini punya manfaat untuk bahan teramuan tradisional. Salah satunya adalah untuk obat penyakit kulit, muka, atau keseliu. Daun bawang rambut atau kucai yang sudah dipotong, selanjutnya dicampur dengan bumbu, dan tentu saja potongan tomat yang berimbing. Selanjutnya, ikan gabus yang sudah dicuci bersih dilumuri dengan bumbu sampai merata. Untuk menambah rasa sedap pada pepes, Kakak menggunakan daun pisang untuk membungkus ikan sebelum dipanggang. Kakak bilang, terdapat semacam lapisan lilin yang baik pada lembaran daun pisang dengan aroma khas. Jadi saat dipanaskan, akan meningkatkan cita rasa makanan menjadi lebih sedap. Pantes saja, belum matang saja aromanya sudah enak banget. Dengan bara api sedang, pepes ikan gabus akan matang dalam waktu kurang lebih 30 menit. Dan pepes kami sudah matang, teman-teman. Harum ya, bikin mata melek. Ayo antri, Kakakku memang andel. Ikan pepes buatannya enak banget. Ada pedas, asap, dan enak banget. Mantap, mantap betul. Ayo, siapa menambah lagi? Gak usah malu-malu. Teman, kami adalah bocah petualang dari suku Dayakayan. Kami tinggal di desa Miau Baru, Kecemetan Kombeng, Kabupaten Kutai Timur. Kami adalah masyarakat asli bumi Kalimantan Timur yang menjunjung tinggi, adat, dan budaya leluhur. Alam dan tanah kami yang subur menjadikan kami masyarakat yang sejahtera dan selalu bersyukur. Ayo cepat, lewat sini. Kali ini, aku akan mengajak Kakak pergi ke ladang labu. Iyep, ini dia, bahan cemilan lezat ala simbolan. Cemilan dari dua labu kuning. Hehehe, unik ya. Kami hanya ambil buah yang sudah tua. Kalau menurut buku yang kubaca, labu kuning tumbuh di lahan terbuka pada tanah padat gembur dengan paparan sinar matahari langsung. Dalam pertumbuhannya, tanaman labu kuning ini membutuhkan air yang cukup namun tidak menggenang. Tanaman labu termasuk dalam jenis tanaman yang cepat panen. 60 hari setelah tanggal tanam, labu akan mulai berbuah. Selanjutnya, buahnya dapat dipanen pada usia tanaman 80 hari. Jangan lari tau. Masa semua cacing aja takut. Hehehe. Sebelum diolah menjadi makanan yang enak, buah labu harus dipotong dan dibersihkan. Kakakku ini sangat suka membuat makanan. Salah satunya, labu kukus. Yang tak biasa, cemilan sehat ini menggunakan parutan kelapa untuk menambah cita rasa. Nah, kalau buah labu sudah dikupas bersih, selanjutnya buah labu dipotong dadu dan dibersihkan. Ukuran potongan buah labu sangat berpengaruh pada tingkat kematangan dan lama waktu mengukus. Tidak perlu waktu lama sampai buah labu siap dinikmati. Setelah kurang lebih 30 menit dikukus, buah labu pun sudah bisa diangkat. Hmm, wujudnya sekilas sih. Memang mirip banget sama ubi rebus. Kalau rasanya, hmm, kenyal, manis, ditambah dengan parutan kelapa. Hmm, enak. Kata kakak, tidak hanya nikmat. Cemilan kami ini bisa jadi penah lapar. Karena mengandung serat, cemilan kami juga layak dinobatkan sebagai cemilan sehat. Nyam-nyam, enak. Ha, 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 ha! Serда buah, penah lapar! Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!